KOMIMEL KOMIMEL Amir, selamat datang kembali lagi di KOMIMEL Kringkring! Halo! Silahkan Mix Anakbar Kang Yana ini amazing banget loh Lagu Selamanya Cinta itu kan menjadi salah satu lagu Hits banget Sampai di cover sama Ben Anak Muda dengan aransemen yang lain The Cinnamon, sebetul ya Yang bikin ceritanya tentang apa Lagu itu tentang cinta Tentang cinta Lagu lo sendiri gak sih mas? Lo bikin sendiri? Lo yang bikin apa bukan sih? Siapa yang bikin sih mas? Dodi Kalmas Itu tuh hits banget dulu ya Banyak banget nintain lagu-lagu cinta dan segala macem Walaupun itu lagu cinta, gue gak Gak terlalu perhatiin tuh liriknya Apakah lagu tentang apa? Gak denger tipuanya lagu cinta Jadi kalo nyanyi gak pake penghayatan dong emang udah skill aja gitu Sedap Asik Ini bukan penyanyi kaleng, aduh ihsan Ini bukan penyanyi kaleng-kaleng wak Ini dari satu Ayatan pake lah cepet Artinya Artinya oh ini lagu cinta Melo dala 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 ya udah pasang Pasang diset aja Apa namanya? Moodnya gitu ya Nama asli Kang Yana itu sebenernya katanya Rusyana Kalo anak rusyana Akhirnya di Rusia Rusyana artinya rusak Kenapa jadi Yana Julio Berbau-bau Spanish Elva Dikasih sama Elva Jadi waktu gabung di Elva Singers Nama Kang Yana kalo manggung gitu Halo saya ya Saya Rusyana gitu Yang lain bagus-bagus namanya Gitu He? Ya nama lu bagus aja deh cuy Gue udah ngaku nama gue Penonton ketahunya ketawa nge-nya ya Gitu Jadi akhirnya Yana Julio gitu Ya terus udah gitu Ya nama kamu terlalu kedaerahan Dibilangnya Terus Yana Ganti ya Ganti dong namanya Apa bang? Saya bilang ke Elva gitu Gimana kalo Yana Julio aja Nulisnya pake J Yana Julio Nulisnya Julio Kok kaya nama orang Spanyol gitu bang? Soalnya timbre suara kamu kaya orang Spanyol Katanya gitu Timbre suara Nanti kalo timbre Tau gak? Kan dulu kan Kang Yana sebelum akhirnya hit sendiri kan dulu berdua kan Yana dan Lita Elva Singers dulu Elva Singers abis itu sempet berdua sama Kalita ya Jadi di Elva Singers Dikontrak oleh produser album Kemudian Saya dan Lita dikontrak juga oleh produser yang sama untuk soul album Kemudian di try out Try out di soundtrack Emosi Jiwa Emosi Jiwa Emosi Jiwa Catatan si Boy Ya Allah Emosi Jiwa sodara-sodara Ya Allah Ya Allah Gila Makanya sampe sekarang Anak-anak pergaulan tuh lagi kesel Alias kesel Leo Bilangnya Gila kenapa sih lo? Ceputanya Gua lagi emosi jiwa Gara-gara lagu itu Gara-gara lagu itu Gara-gara lagu itu? Asli loh bener ya Allah segitu Soalnya lagu itu gak pernah di recycle orang Oh Oh iya sampe sekarang Jadi sampe sekarang itu orang tau emosi jiwa yang nyanyiin saya sama Lita Emang gak ada yang recycle ya? Gak ada yang recycle Gak ada yang Sampai sekarang? Gue telepon Boyan dulu deh mau recycle Gak ada yang nanya Gak ada yang nanya Gak ada yang nanya Gak ada yang nanya Terima kasih 8 April Oh 8 8 April Aries 8 April Aries 8 April Aries Sionya apa Sionya? Apa Sionya? Gak tau Gak tau Sionya? Iksan kan babi gitu loh Melani kan monyet Ya enak ya Ngomongin Sion, Melani monyet Sion Monyet orang gua ayam Monyet ayam Mungkin kenapa gua ayam Lakinya bule Kalo Sion Kalo tahun 60 Sionya apa? Tahun 60 Ntar kita cari sama-sama digugul ya Ntar Kalo tahun 81 kan ayam Tahun 60 ya Oh Sion Mama Hai Gua jadi Sion Gua jadi debutin tahun kelahiran gua Oke Engga tapi beneran kang Yana ini paling sensitif Diantara yang lain katanya Malah paling cuek Oh iya? Iya Ini Alva Singers ya Ini mereka semua keren-keren Rajin-rajin Waduh ada sebagainya Gua tidur Yang lain kerja gua tarik Oh gitu Jadi memang paling cuek ternyata Bukan sensitif Paling cuek ternyata Kang Tapi kalo yang paling khas dari suaranya Kang Yana Julio adalah Vibra Vibra Makanya dibilangnya dulu sekolah anak-anak mandi Vibra Yana Julio Kadang sama Gitu loh Vila Vila Tauan pun gelisah Gak apa-apa Gak apa-apa Itu sih Ini sih kenyeng Bukan kenyeng Engga Itu unik banget Vibranya udah ketauan Gimana coba lagi coba Udah yang ke 1007 ya Iya kan Coba Vila 3,2,1 Ya Dersamamu Kake Yana Julio Ah Kake siapa? Gampir di mana Julio KM Kalkun Yang ini memang Adi buat seperti itu? Atau memang latihan atau emang dari sananya? Saya baru sadar bahwa Vibrasi saya begitu suara saya berbeda itu ya Pas masuk Elva Singers Elva yang ngasih tau Dulunya sih cuman latihan Gini-gini Kita kan punya referensi kan Punya penyanyi idola dan lain sebagainya Siapa penyanyi idolanya? Penyanyi idola saya banyak kot itu Dan kebanyakan penyanyi Kita waktu itu penyanyi luar lagi banyak banget kan di Kaset Ya kaset bener Nah yang laki-laki ada Luther Vandross Ada Luther Vandross Luther Vandross ada Brian McKnight Ada Dulu itu ada Michael Jackson ada James Ingram James Ingram Nah yang perempuannya ada satu Siapa? Namanya Randy Crawford Randy Crawford Randy Crawford tau kan? Tau nggak Nah Randy Crawford itu Itu suaranya rapet banget One day I'll fly away Oh aku tau lo gitu Dinyanyikan di Mulan Rouge sama Nicole Kidman Sedap Gila Oke terus Siapa siapa? Randy Crawford Aku tau Randy Pangalila Jadi mengikuti dia Tahan sebentar kita masih akan ngobrol-ngobrol Sorry banget kita cut dulu Karena sorry iklan penuh Sorry Ini juga denger-dengar katanya produk-produk mulai mau masuk Ada kopi Ada apa-apa Nah pokoknya kalo gue dapet penonton kebahagiaan Oke Bye Jangan kemana-mana Kembali lagi tetap di Komi Melt Kring Kring And Love Komi Melt Komi Melt